Tiba-tiba, ibu kos duduk di pinggiran pohon besar yang terlihat sedang membelakangi kami. Dul, angsuran lu bayar. Iya, bang. Kenapa selalu ada dia sih? Kan lu nunggak. Makanya, dia sering eksis di depan lu, Dul. Lu masuk kos sama rantu aja, sambutannya udah lumayan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam syed. Oke. Ketemu lagi bareng gue, Yudhi, di channel Juri Misteri. Oke. Kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah tentang penakihan gunung. Oke. Bagi kalian yang menyukai cerita tentang penakihan gunung ini, bisa mengklik. Subscribe, share, like, and comment ya. Biar channel ini makin bermanfaat bagi kita semua. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Kamu beneran mau muncak ke selamat, man? Tanya oleh wanita cantik asal bumi Jawa Tengal, Jawa Tengah. Iya. Nanti kamu ikut ya. Bagusnya, piaguchi atau bambangan perbalingga nih. Tanya gue yang sesekali mencari perhatian ke Ola. Kebambangan aja, biar aku aja nanti ke perbalingganya ya, man? Tanya Ola. Ini namanya berenang sambil tenggelam. Bukan berenang sambil minum air. Wajalah, kan gue sama yang ono kagak jelas semuanya kayak gimana. Diajakin balikan, jawabnya terserah. Diajakin temenan, jawabnya gimana lu aja. Semenjak kenal Ola, itu pun privasi banget dari Mela. Gue harus beradaptasi bahasa. Dimana Ola sering banget pake kata aku dan kamu. Yang sering gue lebih ke kata gue dan lu. Gue kalo ngomong aku dan kamu itu bawaannya pengen ketawa sendiri. Tapi, bukannya ngerasa lebay. Tapi, lebih kegak pantas banget buat didengernya. Tapi, semua itu gue lakukan hanya untuk Ola. Wanita cantik asal Gumi Jawa. Yang sesekali ngomong Jawa ke gue. Tau sendiri lho. Tegal itu, logat Jawanya medok banget. Tapi, sebelum itu, perjalanan PDKT ini harus memakai modus pendakian. Dikarenakan Ola ini salah satu wanita yang mempunyai hobi menggapai puncak ketinggian juga. Kenapa gak di rumah aja sih? Kan lebih asik. Minum kopi, ditemenin kamu. Iya, kamu. Aku padamu. Abdul Bahyaki harus gue ajak nih. Siapa tau, dia bisa gue kenalin juga ke tetangga Ola. Biar ada temennya juga gue kalau ada kunjungan ke Tegal. Singkatnya, gue dan Abdul memang ada pertemuan tertutup. Dari keramaian kampung yang dipimpin oleh RT Sabenik. Abdul, ikut gue yuk. Tanya gue. Ayo bang, siap. Jawab, Abdul mantap. Temennya dari seadul itu. Kepena nanya mau kemana, mau ngapain. Nanti gimana, dan duitnya mana. Sama dia mah, selalu siap. Asalkan diongkosin. Ke Tegal, Jawa Tengah. Ikut ya. Tanya gue. Buset bang. Temen amat ngajakin OTW jauh banget. Gue punya ceman-ceman dulu di sana. Sekalian naik gunung selamat kita. Gue mah, ayo aja. Asal biaya ditanggung oleh panitia. Jawab, Abdul cengar-cengir. Rencana indah menyapa pikiran gue kala itu. Berkunjung di pemandian air hangat Gucci bareng Ola. Jadi hayalan indah yang harus dinyatakan. Tapi ada problem yang bikin gue harus ngulik pikiran gue sendiri. Man, yang bawa tenda kamu aja ya. Tendaku belum dibalikin sama temen aku. Justru sekarang temenku malah muncak lagi ke Sindoro. Terang Ola meng-info kan. Lah, gue ada-ada baik. Mana gue gak punya tenda. Duit ongkos perjalanan kan gak mungkin buat gue sewa tenda. Iya Ola cantik. Nanti biar aku saja yang bawa tenda. Beserta perlengkapan acara hayatannya. Mau sekalian hiburan dan ditanya gak? Tanya gue merayu. Tenda buat nge-camp aja mas. Bukan tenda buat nikahan. Jawab Ola via telepon. Mau gak mau, gue harus minjem tenda ke Bang Buluk nih. Soalnya selama penelakian gue itu. Semua perlengkapan tim. Dia yang nanggung. Biar Adul ajalah yang minjem. Dia kan timnya Bang Buluk. Dul, minjem tenda ke Bang Buluk. Mau gak? Lu gimana sih Bang? Katanya karena lalu nyiapin tenda. Yaudah, nanti gue jelasin. Tapi, pinjemnya jangan sampai ketahuan Mela ya. Siap Bang. Tapi, rencana tinggal rencana. Saatnya waktu menjawab semua. Saat si Adul pinjem tenda ke Bang Buluk. Ternyata tenda sedang berada di rumah Mela. Kata Adul sih itu tendanya habis dicuci sama Mela. Mamam lah seadul. Mana udah janjian lagi. Kalau ngebatalin gak enak sama Ola. Pinjem ke Mela takut ketahuan. Gue yakin dipinjemin. Tapi dia pasti ngikut juga. Apalagi tentang pertendaan. Tuh, kan bener baik. Satu tim ngikut semua. Bilangnya, kebenaran Man. Kami juga punya rencana buat muncak keselamat. Lo gimana sih, Dul? Si Mela sampe ngomong ke gue ini pengen ngikut. Gak ada acara lain apa Bang? Kan kita pinjem tenda, bukan pinjem duit. Kalau pinjem tenda, ya pasti berbau-bau pendakian Bang. Jawab Adul. Kenapa ga pinjem duit aja buat beli tenda? Lo nyuruh gue kan cuma pinjem tenda. Aduh. Ya deh, nanti gue atur skema dulu. Manamela pengen ngikut lagi. Resiko ditanggung menang Bang. Saudadul. Salam banget lu. Waktu pemberangkatan pun jatuh pada hari ini. Gue lupa bulan berapa. Pokoknya ini sekitar tahun 2013-an lah. Cie, yang mau muncak. Gak ngajak-ngajak. Emang bisa muncak tanpa gue? Tanya Mela meledek. Tapi gue gak tau ini ledekan atau ngemekan. Perjalanan Tangerang berbaling gak. Lumayan makan waktu panjang juga. Berjalan beriringan dengan dua buah mobil full tim buluk dan kawan-kawan. Jangan ditanya. Gue di jalan ngapain? Gue pasti molor lah. Tapi sekali gue ngembarin Ola diem-diem dari Mela. Pas bangun, pokoknya dari base camp pendakian pihak pembangan. Segera gue ngembarin Ola dan mencari keberadaannya di area ini. Ternyata orangnya lagi ngupi susu yang warna airnya kayak kalici sadane. Setelah menjelaskan perihal ramainya orang yang mengikuti pendakian ini walaupun ngerti, dan mencoba berbaur dengan timbang bulu. Aduh, pastinya sama Mela yang mulai kelihatan sinis gitu ke gue. Setelah istirahat akibat menempuh perjalanan yang lumayan lama, kurang lebih 8 jam dari Tangerang berbaling gak? Akhirnya kami setar sore juga. Pokoknya tim ini kebiasaan banget suka naik malam. Setelah packing dan packing, dan juga pembagian. Akhirnya gue dan Aldudu ditempatkan di posisi belakang kembali. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Tadek gue gadul. Diem bang. Jangan mulai deh. Saud juga. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat. Jangan berikan kejutan komedi di pendakian ini. Cukup gue sama Aldudu aja lakukan komedinya. Langkah demi langkah kami tempuh. Dengan kondisi hutan yang terlihat padat. Kami menikmati setiap menitnya. Ada asa dan cinta. Tapi jauhi gue dari drama dua wanita antara Ola, Ola, dan Mela. Setelah melakukan perjalanan, kurang lebih satu setengah jam. Akhirnya kami sampai di pos dua. Pondok, walang. Dan harus istirahat sejenak. Dikarenakan waktu semakin gelap. Terlihat beberapa pendaki yang mulai turun. Salam sampah sampai peringatan kerap gue dengar dari pendaki lain. Jangan mendirikan tenda di pos empat sama rantu. Terkadang peringatan kayak gitu membuat gue bertanya-tanya. Pasti si Ola tahu jawabannya. Gemam gue. Bang Buluk dan Ola terlihat sangat serius membuat skema pendakian ini. Di saat waktu sudah terlihat gelap, akhirnya kami melanjutkan pendakian. Dengan Ola dan Bang Buluk di posisi depan. Kami yang tahu jalur hanya Ola seorang. Setelah melewati pos tiga menuju pos empat, dimana pos empat ini adalah pos yang diwanti-wanti sama pendaki yang mengingatkan kami. Pos ini dinamakan sama rantu. Namanya aja kayak gitu. Pastilah kayak gitu. Kalau septi wanita in the food ngikut seru nih ya, tanya gue ke Saadul. Gak deh bang. Ya ada, makin aneh-aneh romannya. Tiba-tiba ibu kos duduk di pinggiran pohon besar yang terlihat sedang membelakangi kami. Dul, Angsuran lu bayar. Iya bang. Kenapa selalu ada dia sih? Kan lu nunggak. Makanya dia sering eksis di depan lu, Dul. Belum masuk kos sama rantu aja, sambutannya udah lumayan banget. Disaat gue menoleh ke belakang dan memastikan kondisi adul, adul bayahaki itu sangat pano sama sosok ibu kos ini. Tiba-tiba ada sosok yang bikin gue down banget. Sosok kosong itu ada di belakang adul. Dul, pokoknya lu harus tetap di belakang soalnya ada ibu kos di depan. Ucap gue, Iya bang. Lagian, gue gak mau di depan kalau ibu kos ngejedok di situ. Jawab adul. Padahal, gue sengaja ngomong kayak gitu. Dikarenakan, di belakang adul, ada sosok pocong. Sosoknya yang paling bikin gue parno banget. Meski sering gue berpas-pasan dengan makhluk tersebut, tetap aja, gue ngerasa takut. Padahal, semua manusia yang beragama Islam pasti bakal dibungkus layaknya pocong dalam keadaan matinya. Asumsi tersebut pun gak mampu menetalkan rasa takut gue. Setiap kali bertemu dengan sosok itu sendiri. Oke, adul, santai. Farming dulu, farming. Bagi bang, sebat. Pinta adul. Hudud adalah cara menetalisir jiwa-jiwa yang rapuh menuju jiwa yang rapih. Si ibu kos pun ketawa dengan cekikannya. Yang mana membuat adul baik haki selandotan erat di keril yang gue bawa. Gue paham sekarang. Kalau suara ketawanya jauh berarti dia dekat. Sebaliknya, kalau suaranya dekat, berarti dia jauh. Bisa ayo lu, ibu kos, dasar member dunia tipu-tipu. Bang buluk dan olah wanita idaman pun masih berdiri di tempat. Menunggu momen ibu kos sabut kayaknya. Maju aja bang. Kintat, yo. Demen gue nih kalau ada orang yang ngomporin buat barbar. Tapi tetap. Gue juga tahu dalam hatinya pasti semua ngerasa takut. Slow, yo. Kita tunggu dia sabut dulu. Saud, bang buluk. Walah berbicara memakai bahasa Jawa yang terdengar aneh menurut gue. Akhirnya berhasil mengusir ibu kos dari santainya. Seperti bahasa Jawa ngapak. Mela aja yang bahasa terang Jawa gak ngerti sama bahasanya. Apalagi gue yang ngakunya orang Jawa tapi gak bisa sama sekali ngomong pake bahasa Jawa. Bikin malu marsanda aja. Yaudah, ayo lanjut. Ujar bang buluk. Posisi barisan dirapatkan. Gue keburu parno duluan sama sosok di belakang adul. Sengaja, gue gak bilang ke dia kalau ada pocong di belakangnya. Bisa dibilang, itu atitude dalam pertanakian. Kami pun memasuki kawasan pos 4 atau Samarantu. Di waktu lumayan ada malam juga. Soalnya, tadi di sweeping sama ibu kos duluan di tengah perjalanan. Assalamualaikum. Terdengar salam dari Ola pas memasuki area tersebut. Kita mah ngikut aja salam dikarenakan kita gak tau sisi lain Gunung Selamat ini. Apalagi pos Samarantu. Dul, ucap salam lu. Udah bang, dalam hati. Kalian, jangan pada ribut aja di belakang. Tegur Mela. Mungkin Mela juga ngerasa parno mengenai mitos di pos tersebut. Wey, di belakang diem-diem baik, teriak kita menanyakan keadaan gue dan adul. Tau nih, Tumpen, sawut mega. Belp bang, pada minta bercanda mereka. Ucap adul. Santai dul, kita jangan terprovokasi. Gue juga ada takut sebenarnya. Memang, selama penakian dari pos 3 menuju pos 4 ini, kami diselimuti kabut, tapi gak setebal di pos 4 ini. Sehingga, Bang Buluk mengharuskan gue dan adul agar lebih cepat rapat lagi bersama rombongan. Man, nempel. Pinta Bang Buluk di barisan depan. Iya, Bang. Iya, Man, kamu jangan jika jarak itu, sawut ola. Iya, ini aku di belakang kamu. Aku pengen ketawa ya, denger omongan aku sendiri. Ucap gue. Apaan sih itu Bang? Gak jelas, sawut adul. Hah, aku dan kamu ke gue mah. Lo gue aja gak pernah bilang aku ke kamu. Ucap Mela. Tuh kan, pasti diributin. Dia kan orang Jawa, Mela, jadi gak biasa pakai kata gue dan lu. Terus lu kira gue orang mana? Timoteste. Aduh, salah ngomong gue ya. Ya juga ya, kan Mela orang Jawa juga. Terus aku orang mana Mel? Tanya Adul. Lo mau orang RRS, Dul? Apaan RRS, Bang? Baru denger gue. Republik Rakyat Sabeni. Itu mah nama RT gue, Bang. Bang Buluk pun kembali memperhatikan tim. Lantaran kondisi kabut yang tebal, dan sangat berbahaya bila dilanjutkan. Cuaca yang dingin, lumayan bikin keadaan menjadi serem. Yang seremnya sih, lebih ke ketebalan kabut itu sendiri. Dimana jarak Bang Buluk dan olah di depan aja, terlihat semar banget. Gimana guys ceritanya? Serem kan? Lumayan creepy juga kan? Oke, gue ingetin sekali lagi bagi kalian yang baru kabung dengan cerai ini, untuk klik subscribe, share, like, and comment ya. Agak cerai ini bermanfaat bagi kita semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.